Shalom, selamat pagi ibu, bapak, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan renungan satu hati, sapaan Tuhan setiap pagi. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan, mari kita awali dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, selamat pagi, Engkau Tuhan telah membangunkan kami dari tidur kami dan saat ini kami siap melakukan aktivitas kami hari ini. Sebelum itu Tuhan, kami ingin melandaskan seluruh pekerjaan dan aktivitas kami di dalam kasih dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Ibu, bapak, dan anak-anakku sekalian, pada hari ini Senin 30 Agustus 2021 masih dalam suasana PPKM, kita akan mendasari aktivitas kita hari ini Dari bacaan firman Tuhan, Lukas 15, ayat 21-23 Firman ini akan dibacakan oleh Anak kita Laras, Jemaat Prah Remaja GKJ Condong Catur Disilahkan Adik Laras Bacaan pagi ini terambil dari Lukas 15, ayat 21-23 yang demikian Kata anak itu kepadanya Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya Lekaslah, bawa kemari, jubah yang terbaik Pakaikanlah itu kepadanya Dan kenakanlah cincin pada jarinya Dan sepatu pada kakinya Dan ambillah anak lembu tambun itu Sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita Demikian firman Tuhan Terima kasih Adik Laras atas bacaan firman Tuhan Semoga Adik Laras senantiasa Diberi kesehatan dan berkat Beserta keluarga terkasih Amin Ya, ibu bapak dan Anak-anak yang dikasih dan mengasih Tuhan Yesus Tema pada pagi hari ini Dari firman Tuhan yang dibacakan oleh Adik Laras tadi Adalah Bosan dengan Tuhan Waduh Ini Tema ini Agak Menakutkan ya Kenapa bosan dengan Tuhan Ya, memang akhir-akhir ini Pada saat PPKM diberlakukan Rasanya kita sudah sangat bosan Tinggal di rumah Kita sudah bosan dengan aturan Yang ini dan itu Kita mau ke sini tidak boleh Mau begini juga dilarang Bahkan Mau beribadah Juga belum boleh Semuanya Masih Melalui Online Mau persekutuan doa Mau pemahaman Alkitab Kita juga tidak boleh Bertemu Satu dengan yang lain Tapi kita bisa bertemu Melalui Online Peristiwa-peristiwa ini Beberapa Bulan ini Memang sangat-sangat Membosankan Ibu, bapak, dan anak-anak Kita masih bersyukur Kalau kita Masih bosan Dengan suasana Yang seperti ini Masih bosan Dengan suasana Yang digurung Bosan Dengan makanan Yang hanya di rumah Dan Kita tidak bisa Kulineran Dan sebagainya Kita masih beruntung Dan susahnya Dan susahnya Kalau kita Bosan Dengan Tuhan Nah bagaimana Supaya situasi ini Tidak terjadi Di dalam Diri kita Bagaimana supaya kita Tidak bosan Untuk tinggal di rumah Bacaan Kita pagi ini Yang menceritakan Tentang Anak Yang hilang Yang awalnya Dia sungguh Sudah bosan Di rumah Dengan Suasana Kemewahan Yang di Harta yang dimiliki Bapaknya Segalanya Serba Ada Ternyata Dia masih Melihat Bahwa di luar sana Ada yang Lebih Menarik Ternyata Apa yang Dijumpai Di luar sana Tidak Seindah Yang dia Bayangkan Akhirnya Dia Pulang Kembali Ke rumah Bapaknya Meskipun Anak ini Merasa Bahwa Aku Tidak layak Lagi Bersamamu Bapak Tetapi Apa yang Diperbuat Oleh Bapaknya Di rumah Dia menyambutnya Dengan hangat Menyiapkan Segala Sesuatu Bahkan Menyiapkan Pista Pora Ibu Bapak Dan Anak Anakku Yang dikasih Tuhan Marilah Kita Bersama Sama Menciptakan Suasana Di rumah Kita Bagaikan Surga Ada Istilah Bahwa Rumah Kita Adalah Surgaku Home Sweet Home Ciptakanlah Ini Agar Kita Tidak Memandang Bahwa Yang di Luar Sana Itu Lebih Menarik Si Anak Yang hilang Mengaku Bahwa Dia Telah Berdosa Terhadap Surga Dan Bapaknya Menciptakan Suasana Surga Itu Mudah Sebetulnya Coba Kita Mulai Dari Diri Kita Dengan Cara Mengasihi Semua Yang ada Di rumah Kita Mengasihi Suami Istri Anak Anak Cucu Bahkan Tanaman Yang ada Di rumah Bahkan Binatang Biaraan Yang ada Di rumah Mari Kita Ciptakan Itu Dengan Penuh Kasih Pasti Kebosanan Di rumah Tidak Akan Terjadi Dan Kita Merasakan Bahwa Rumah Kita Adalah Surga Rumah Kita Adalah Indah Dan Menyenangkan Yang Kedua Ibu Bapak Dan Anak Anak Ku Kita Bisa Hidup Dengan Bapak Itu Akan Membuat Hati Kita Tenang Kita Menjadi Bosan Karena Bingung Harus Berbuat Apa Kita Tidak Tahu Nah Ini Jangan Sampai Terjadi Pada Diri Kita Dan Kita Tidak Usah Merasa Takut Dengan Kesendirian Kita Dengan Kesepian Kita Karena Tidak Boleh Bertemu Dengan Teman Teman Karena Waktu Tenang Dan Sepi Itu Justru Waktu Kita Bersama Sama Tuhan Bisa Berbicara Bisa Berkomunikasi Di dalam Kesepian Dan Kesendirian Kita Komunikasi Komunikasi Kita Akan Bisa Lebih Baik Dan Kita Janganlah Ingin Mencari Kesenangan Di Luar Rumah Kita Di Luar Rumah Bapak Kita Ternyata Begitu Kita Keluar Dari Rumah Bapak Kita Yang Kita Jumpai Adalah Kesulitan Kesusahan Dan Kesengsaraan Yang Ketiga Hidup Ini Sebenarnya Adalah Anugerah Kalau Tuhan Ijinkan Kita Sampai Saat Ini Sampai Selanjut Usia Ini Itu Semua Adalah Anugerah Tuhan Tuhan Melayakkan Yang Seharusnya Tidak Patut Kita Terima Tetapi Tuhan Melayakkan Itu Semua Terjadi Pada Kita Marilah Kita Mengingat Berapa Jumlah Teman-teman Kita Bahkan Yang Di bawah Kita Yang Sudah Berpulang Ke rumah Bapak Berpulang Kepangkuan Tuhan Selama Pandemi Ini Banyak Sekali Sudah Kesadaran Seperti Anak Yang Hilang Yang Menyebut Dirinya Aku Tidak Layak Lagi Disebut Anak Bapak Seharusnya Itu Kita Miliki Setiap Hari Supaya Hidup Ini Tidak Memosankan Melainkan Kita Terus Bisa Bersyukur Senantiasa Kepada Tuhan Marilah Kita Senantiasa Mensyukuri Akan Apa Yang Kita Miliki Akan Apa Yang Kita Bisa Nikmati Saat Ini Meskipun Di Dalam Keterbatasan Karena Masih Masa PPKM Tuhan Beserta Kita Amin Mari kita Tutup Satu hati Ini Dengan Doa Alah Bapak Yang Maha Baik Kami Sungguh Bersyukur Pagi Ini Tuhan Mengingatkan Kami Untuk Tidak Bosan Di Rumah Untuk Tidak Bosan Berkomunikasi Dengan Tuhan Untuk Tidak Bosan Di Rumah Bapak Kami Bersyukur Atas Anugerah Yang Engkau Limpahkan Kepada Kami Meskipun Di Masa Sulit Saat Ini Karena Pandemi Kami Masih Terbatas Untuk Bertemu Kami Masih Terbatas Untuk Keluar Rumah Mencari Nafkah Dan Bekerja Semuanya Ini Kami Syukuri Tuhan Karena Engkau Masih Memberikan Anugerah Kepada Kami Kesehatan Anugerah Kepada Kami Untuk Kami Berkarya Bekerja Meskipun Dalam Kondisi Keterbatasan Terima Kasih Bapak Di Surga Di Dalam Kasih Dan Persekutuan Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Demikian Ibu Bapak Dan Anak Yang Dikasih Tuhan Satu Hati Kita Pada Pagi Hari Ini Besan Dengan Tuhan Akan Menghilangkan Suasana Surga Dan Dekat Dengan Bapak Kita Amin